Pemirsa pada hari ketiga, upaya pencarian korban longsor di lokasi tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suawat Timur, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo ini terus dilakukan. Data sementara dari Timsar hingga selasa sore, masih ada 35 korban yang hilang dan 23 orang meninggal dunia. Di hari ketiga, upaya pencarian korban longsor, tercatat total korban jumlahnya adalah 131 orang yang menjadi korban tanah longsor di Desa Tulabolo, Kecamatan Suawat Timur, Bonebolango. Data sementara masih ada 35 orang yang hilang dan dalam proses pencarian, sementara korban selamat sebanyak 73 orang dan korban meninggal yang sudah teridentifikasi sebanyak 23 orang. Namun informasi terkini dari lokasi bencana longsor menyebut ada temuan tiga korban dalam kondisi meninggal dunia yang masih dalam upaya evakuasi. Timsar Gabungan menggunakan helikopter untuk membantu evakuasi para korban selain melakukan evakuasi melalui jalur darat. Untuk membantu pencarian, Timsar Gabungan Korontalo mendapat bantuan tambahan personil dari Basarnas Pusat dan Basarnas dari Sulawesi Utara. Untuk korban sendiri yang di evakuasi oleh tim suruh yang udara itu, yang terkonfirmasi sembilan orang. Nah sembilan orang itu, ternyata kita dapatkan laporan, satu orang itu sudah dicumpul oleh keluarganya. Sepuluh orang sudah menyemput membawa dengan membawa darat. Darat, kemudian yang sudah terpekin itu ada tujuh. Nah, jadi dari sembilan itu, yang sudah terpekin itu ada delapan. Satu itu terjebak terkini oleh baku besar. Nah, jadi evakuasi yang dilakukan oleh beli tadi itu ada tujuh korban. Yang pertama itu ada empat, yang kedua itu tiga. Dan tentu identitasnya masih sementara diolah, hingga datanya masih sementara diberbali. Jadi data yang mungkin teman-teman dapat itu masih sebelah. Belum ditanggung dengan yang sembilan itu. Sembilan itu, satu sementara di atas, satu dalam perjalanan, itu sudah dibawa ke masuk kesehatan. Upaya pencarian korban longsor tambang emas ilegal di Bonebolangu, Gorontalo masih terus berlanjut. Data terakhir menyebutkan 23 korban ditemukan meninggal dan 35 orang masih hilang. Pasca bencana, upaya evakuasi korban tanah longsor ditambang Suwawa, Kabupaten Bonebolangu, Provinsi Gorontalo, terus dilakukan. Personel dari Basarnas Manado diberangkatkan melalui jalan darat dengan jarak tempuh lebih dari 12 jam. Menindaklanjuti instruksi Direktur Operasi dan Radiogram Kantor Gorontalo, Basarnas Manado mengirim bantuan personel dalam operasi kemanusiaan di Bonebolangu pada proses evakuasi korban tanah longsor di lokasi tambang Suwawa. Medan yang berat serta cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan tim Sargabungan dalam mencari korban hilang akibat longsor. Selain itu, di lokasi bencana, komunikasi jarak jauh hanya bisa dilakukan menggunakan radio dan telepon satelit. Telah memberangkatkan satu tim dari Kantor Sar Manado untuk memperkuat perdukungan operasi dalam menindaklanjuti penanganan pencarian korban yang dinyatakan hilang. Untuk teknis pencarian tentunya kami dibawa kendali Sar Mision Koordinator dari Kepala Kantor Sar Gorontalo. Di sisi lain, dua orang korban selamat bencana longsor di Bonebolangu, Gorontalo, bernama Ridwan Wayeh dan Nopri, mengisahkan bagaimana mereka menggali material longsor yang menutup lubang tambang emas ilegal tempat sejumlah rekannya tertimbun longsor. Gitaran jam-jam 6 pagi itu sudah diadakan itu penggalian. Pagi? Pagi. Jadi sekitaran satu jam lebih, satu jam lebih. Baru terkeluar doang. Kan ini dari hari Sabtu kan Pak, kan? Longsor ini kan? Malam, malam. Malam. Ia, hari berarti jam 11 malam kan tadi kan? Nah terus, Pagi-hari itu 12 jam ada di dalam tanah. Di dalam tanah itu sekitaran dari jam 11. Dari jam 11. 11 malam ini kan? Sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Baru Jadi bagaimana situasi di dalam lubang pas tak tutup itu Pak? Di dalam? Tuhan pas mau keluar, cuma ada pemulubang kan memang sota timpun kemari. Jadi sepasrah. Pokoknya kurang mau tunggu bantuan. Karena Tuhan pikir, insya Allah pagi paling doramu. Ada yang mau makan keseraman. Selama beberapa jam di dalam itu Pak, ada minum air atau bagaimana? Baru napas kan sota timpun? Cuma air, air. Masih ada air di pesisadi aqua itu masih sekitaran setengah. Jadi kurang harap minum sasadi itu. Untuk baru napas Pak? Kalau baru napas kan di dalam lubang? Masih boleh kurang ada. Masih ada kan pernafasan masih boleh sadiq. Tidak terlalu bagaimana. Tapi itu Pak, berapa jam di dalam lubang? Dari jam 11. Dari jam 11. Jam 7 ke luar. Jam-jam. Jam-jam 7 itu di luar. Di pagi? Iya. Sekitar 8 jam. Seperti yang diketahui, longsor tambang emas ilegal terjadi di Desa Tula Bolo pada Sabtu 6 Juli 2024. Menurut Edi Prakoso, Direktur Operasi Basarnas, pertanggal 9 Juli jumlah korban tercatat 131 orang dengan rincian korban selamat 73 orang, meninggal dunia 23 orang, masih dalam pencarian 35 orang. Dari Gorontalo, Andri Arnold, Metro TV. Pemirsa Bejana Tanah Longsor yang terjadi minggu dini hari 7 Juli lalu mengakibatkan puluhan penambang emas ilegal dan sejumlah warga desa Tula Bolo Timur di Kabupaten Bonebolangu hilang tertimbun material longsor. Hingga kini tim Saar Gabungan terus berupaya mencari dan mengevakuasi para korban. Pemirsa Bejana Tanah Pemirsa Bejana Tanah Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi